Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Mohkildan Nor NPM 7172-12372 Dari Prodi Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Viraraja Disini saya memenuhi tugas Pemasaran Lanjutan Yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Efektivitas Iklan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Keputusan Pembeli Sebagai Variable Intervening Baik, yang pertama Pengaruh Kualitas Produk Kualitas Produk merupakan hal penting Yang harus diusahakan Oleh setiap perusahaan Apabila menginginkan produk yang dihasilkan Dapat bersaing di pasar Maka perusahaan disini Harus mempunyai kualitas Yang baik Di dalam perusahaan tersebut Dikarenakan kemampuan ekonomi Dan tingkat pendidikan masyarakat Cenderung meningkat Sebagai masyarakat Semakin kritis Dalam mengkonsumsi Sebuah produk Konsumen selalu ingin mendapat produk yang baik Yang berkualitas Sesuai dengan harga yang dibayar Walaupun mahal Konsumen tetap Berani membeli harga dengan mahal Dan yang kedua Efektivitas iklan Iklan merupakan suatu investasi ekonomi Dan bagi kebanyakan perusahaan Dan organisasi non-profit Iklan merupakan sebuah investasi Yang dianggap sangat menguntungkan Bagi perusahaan Untuk memperkenalkan produknya Biasanya perusahaan menggunakan media Di antaranya televisi Saat ini hampir setiap orang memiliki televisi Dan juga internet Internet Sekarang setiap konsumen Setiap orang Sudah memegang yang namanya internet Dunia maya Dan Dunia sosial Yang di dalamnya Disusupi oleh iklan-iklan Yang dibayar tadi Dan yang ketiga Harga terhadap kepuasan konsumen Dengan keputusan pembeli Sebagai variable intervening Menurut Philip Colter Dan Gary Armstrong Adalah sebuah uang Yang ditukarkan untuk Sebuah produk atau jasa Lebih Jauh lagi Harga adalah Sejumlah nilai Konsumen tukar Untuk jumlah manfaat Dengan memiliki Atau menggunakan Suatu barang atau jasa Harga memiliki Dua peranan utama Dalam proses pengambilan keputusan Para pembeli yaitu Peranan alokasi Dan peranan informasi Peranan alokasi Dalam harga Adalah Fungsi harga Adalah membantu Para pembeli Untuk memutuskan Cara memperoleh Manfaat Dengan demikian Harga Dapat membantu Para pembeli Untuk memutuskan Cara mengalokasikan Kekuatan Pembeli Pada berbagai jenis Barang dan jasa Harga seringkali Digunakan sebagai indikator Nilai bagaimana Indikator nilai Dengan demikian Adanya harga Dapat membantu Para pembeli Untuk memutuskan Cara mengalokasikan Kekuatan pembelinya Pada harga jenis Barang atau jasa Dan Harga seringkali Digunakan sebagai Indikator nilai Bagaimana Harga tersebut Dihubungkan Dengan manfaat Yang dirasakan Atau Suatu barang Atau jasa Dengan demikian Dapat disimpulkan Bahwa tingkat Harga tertentu Bila manfaat Yang dirasakan Konsumen Meningkatkan Maka Nilai akan Meningkatkan Pula Baik Mungkin itu yang Dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Mungkin sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih